Halo teman-teman, balik lagi channel gue XM Tech kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team oke hari ini ada update Dream Festival ya besok teman-teman ya udah lihat ya teman-teman Dream Festivalnya itu Brian Clewiford versi 2 oke jadi sebelumnya Brian itu warna merah ya Brian kalau nggak salah Super Dream Fest juga ya 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 Super Dream Fest ya kalau nggak salah ya yang merah ya ya kali ini yang warna biru persis warnanya sama kayak Brian warna biru yang Dream Collection ya terus model baru teman-teman ya sekarang mungkin klub lagi coba model baru ya gacha part 1, part 2 mungkin dia mau tes ya kan marketnya gimana nih ya kan banyaknya peminatnya ya jujur gue lebih suka yang model Mini Dream Collection ya daripada yang begini teman-teman ya karena kalau Mini Dream Collection kita bisa ngeteng ya kalau yang kayak begini kan kita nggak bisa ngeteng ya oke Brian Clewiford part 1, part 2 ada Brian sama Matsu ya ada part 1 nya ada Tsubasa, Tsubasa Merah, ada Gentil, ada Ken ya kan part 2 nya ada Misaki, ada Hyuga, sama Zino ya Zino baru keluar lah nggak lama lah ya udah di up lagi nih oke gua ada slide teman-teman ya jadi kita lihat Brian nya ya Brian tuh Orange Corp Absolute Ace ya ga gila tim skillnya non-japanis Wye all stat plus 15% jadi buat main non-japanis Wye ya 15% ya kalau teman-teman punya Natu Reza DC ya tim skillnya juga sama sama satu lagi tuh kalau nggak salah si Kaltz ya Kaltz DC ya jadi kalau punya Natu Reza DC sama Kaltz DC itu bisa main non-japanis Wye plus 15% gila 15% tuh gede loh 45 ya attack 24.000 defense 16.000 physical 20.000 waduh gede juga nih ngomong-ngomong attacknya ya angkanya bisa quartet 4 ya main skillnya instantius combination ya 1-2 ya 1-2 nya kelihatan yang nggak perlu pemain ya jadi harus apa namanya mirip kayak New Brazil Football ya jadi bisa dipakai sendiri terus spinning volley ini spinning volley shoot ya ini sama kayak DC punya ya ini kan skill Brian DC ya yang pertama dulu terus dribble nya drive turn ya drive turn gila pasif matchup win bonus also plus 5% ya bisa 3 kali ya berarti total 15% ya 15% kalau nyala ya bayangin ya temen-temen ya ini plus 15% ya gila ya kita belum ada bocoran statusnya kita belum ada bocoran statusnya tapi nanti besok ya besok baru kita bisa lihat statusnya ya kalau gue bilang si Kui 40 ini pasti shootnya gede ya meskipun main skill spesialnya itu 1-2 ya tetap namanya Kui 40 terkenal shootnya mematikan ya shootnya mematikan bikin tangan Genzo patah ya gak oke ini yang ditunggu-tunggu temen-temen Matsu DF yang gak jelas sabun ya hati-hati nih sekarang nih yang namanya Matsu DF nih ya eagle tackle ya temen-temen ya kalau kita lihat ada perubahan team skill Japanese player all shot plus 12% ya jadi all shot plus 12% udah gitu pasifnya juga berubah ya tadinya kalau gak salah itu combination sama Mitsugi ya 10% ya sekarang jadi inside master status plus 20% ya kalau temen-temen lihat status segini ditambah 20% kalau tebakan bener itu menurut gue sudah cukup GG ya temen-temen ya cukup sadis ya udah bisa ngalahin Matsu DC ya sementara ini kan yang paling kuat Matsu DC ya yang warna merah nah itu pun kalau gak salah 15% ya dia punya boost ya kalau lawan forward sama AM ya kalau gak salah ya aku lupa ya oke hidden evo nya skill skill block cancel 2 skill terus ada Japanese boost 1% lumayan ada recover ini kayaknya lagi kan trend ya recover ya 80% terus auto intercept 5% ini buat temen-temennya ya bukan dia sendiri 5% buat temen-temen satu tim 5% terus ada pedal to the metal status plus 3% kalau full power ya ini 5% bayangin temen-temen kalau punya itu yang namanya siapa tuh Mitsugi ya kan pokoknya yang raja-raja intercept deh pokoknya waduh ini ngaco banget ya jepang hijau ya oke gue udah buat rincian sedikit temen-temen perubahan Matsudev ini ya bentar oke attacknya naik 2100 ya defense naik 2400 physical naik 2400 ya ini gak pengen-main ya temen-temen ya ini gila ya ya jadi kalau kita bagi 3 2100 itu berarti per status naik 700 defense naik 800 ya physical naik juga 800 ya kalau kita tambahin ya kurang lebih seperti ini ya kalau enggak kalau bener ya temen-temen ya kalau logikanya dia bagi rata semua plus 700 plus 700 plus 700 ya kan nah dribble-nya naik segini ya tetap di tackle yang paling gede ya ini belum ditambah limit break ya belum ditambah limit break ya jadi kalau ditambah limit break coba temen-temen bayangin ya ditambah yang sebelahnya belum nih yang sebelah kanan nih yang warna kuning ya belum itu ya jadi tackle-nya bisa berapa tuh waduh gila ngeri banget cuy ini bukan kaleng-kaleng ini Matsu ini ya oke ini nanti ada menu baru ya temen-temen apa event baru ya kan jadi kita mesti lawan finalis Dream Championship yang kemarin kalau enggak salah totalnya ada berapa ya 16 ya emang kayaknya enggak mungkin 16 kali ya tuh banyak juga ya oke yang jelas ini yang menang temen-temen Wheel of D ya kan ada Heart Very Heart Extreme nah ini hadiahnya sih banyak banget temen-temen ya kan Heartnya aja tuh udah 3 tuh 3 tambah scan apa tambah scan hadionya yang Heart 1 berarti itu udah 4 tuh coba bayangin tuh temen-temen yang Extreme ya kan ada Katagiri ya kan ada Black Ball SSR 10 wah gila ini pasti panen Dream Ball ya Katagiri juga temen-temen sama Black Ball ya jadi buat temen-temen yang ngeluh ya kan Black Ballnya dikit Katagirinya susah Dream Ballnya apalagi mesti beli nah ini dikasih solusi sama Club ya oke kita lanjut sebentar temen-temen gue belum sempet lihat Zino ya Zino baru ya Zino Hernandez European Club oke kalau kita lihat ini lumayan ini lumayan temen-temen ya tapi ini belum bisa sekuat muler merah yang baru ya cuman kalau tim linknya nyala ya kalau tim linknya nyala wah ini bisa setara atau enggak ngelewatin dengan syarat buff plus 16 kali 3 berarti berapa tuh 48 ya ya temen-temen ya cuman sayangnya memang momentum pukulnya ini loh skill Miracle Fineshacknya ini 450 ya 450 kecil ya jauh banget temen-temen sama skill punchnya Matsu lagi si siapa si Ken ya sayang banget ya tapi memang ya daripada enggak ada ya mungkin nanti ke depan ada lagi Zino baru yang pukulnya lebih kuat momentumnya ya oke kita daily gacha kita daily gacha ya ya kelihatannya gue lebih tertarik gacha di part 1 karena gue butuh Ken gue butuh Ken sama Tsubasa SDF ya ya sama Brian udah pasti ya enggak Briannya warnanya biru lagi tuh ya enggak gila itu Eropa biru gue jadi lumayan nih temen-temen karena gue striker biru Eropa itu cuma ngandelin Snyder WC ya gue enggak punya alternatif lain yang kuat ya karena gue udah dapet Pierre Pierrenya jadi cuma bisa dipakai yang baru Pierre DC ya dibanding Pierre penalty area master resikonya lebih gede terus Napoleon gak punya Napoleon limited yang DC yang DF eh yang DF lagi apa namanya yang WC ya jadi praktis cuma punya Snyder biru ya kan kalau dapet Brian gue bisa taruh dia berdua sama siapa tuh sama Snyder ya di depan baru tuh mantep colokin backshot ya kan gue kalau gue dapet Brian gue mau ganti spinning volley itu jadi breakshot karena breakshot ada ada apa namanya doesn't lose momentum ya distant ya sedangkan spinning volley itu gak ada ya momentum sama oke udah gak ada lagi teman-teman kelihatannya udah gak ada oke kita buka deh SR ticket oke suram oke segini aja videonya teman-teman kali ini jangan lupa subscribe ya kalau teman-teman punya masukan teman-teman boleh tulis di kolom komentar hari minggu nanti kita live hari minggu nanti kita live sekalapan seperti biasa teman-teman ya jangan lupa teman-teman pantengin ya nanti hari besok ya wah gacha oke teman-teman sampai ketemu di next video